Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala kuwata illa billah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Bughiyatul Muqtasid, Syarah Bidayatul Mujtahid, halaman 25. Di sini disampaikan oleh penulis, Ini penyebab perbedaan pendapat tentang gadingnya gajah. Kalau ulama yang memandang bahwa gading itu semacam taring, jadi dianggap seperti taring, maka berarti nanti statusnya dianggap sebagai bangkai. Nah, waman ro'a'annahu kornun. Sedangkan ulama yang memandang bahwa gading itu statusnya seperti tanduk. Dan dia adalah tanduk katanya. Makkusun yang terbalik. Ja'ala hukmahu hukma al-korn. Maka statusnya akan disamakan seperti hukumnya tanduk. Walkhilafu fihi fil madhab. Dan ini terjadi perbedaan pendapat di internalnya madhab malik. Wa'amma, jadi madhabnya Ibn Rusdi adalah, beliau ikut Imam Malik ya. Wa'amma ma'harroma bay'ahu. Adapun yang lainnya yang diharamkan untuk diperjual belikan. Mimma laysa binajisin. Walaupun dia mestinya tidak najis gitu ya. Atau mukhtalafun finajasatihi. Atau diperselisihkan kenajisannya. Faminha diantaranya. Al-kalbu anjing dan as-sinnaur kucing. Intakol al-mu'alif rahimahullah. Illal hadisi an mas'alatin ukhro. Jadi disini Ibn Rusdi berpindah. Intakol kepada ganti pembahasan. Ataupun dia ngomongin yang lain. Yang itu sebenarnya masih berhubungan dengan larangan jual beli. Yaitu di sebagian hewan yang lain. Dan ini memang sebenarnya ya masuk sih gitu ya. Ketika beliau geser ke pembahasan terkait itu. Karena memang masih relate dengan jual beli. Ini sudah dilewati pembahasannya ketika. Mengkaji tentang buruan. Dimana dan juga sabda Nabi SAW. Barang siapa memelihara anjing. Yang itu bukan anjing untuk berburu. Lalu kemudian bukan anjing untuk menjaga ternak. Bukan untuk menjaga kebun. Ini akan mengurangi pahala kebaikan. Si pemiliknya dua kirot setiap hari. Dan Rasul SAW memberikan pengecualian pada anjing. Pada anjing-anjing yang disitu untuk berburu. Jaga ternak dan jaga kebun itu boleh. Untuk apa? Untuk dipelihara. Jadi kita sudah bahas juga ketika membahas. Bab Tohara. Itu tentang kucing. Di antaranya adalah. Sudah biasa bercampur dengan manusia. Hidup bersama manusia. Di rumah-rumah itu. Paling tidak ada satu kucing. Di satu kampung ada satu kucing yang tinggal di rumah. Dulu awal-awal memang sempat dilarang. Sehingga kemudian Rasul SAW bersabda. Rasul menegaskan ini bukan barang najis. Dia ini termasuk hewan yang berkeliling di sekitar kalian. Kemudian anjing yang diperhatikan ya. Boleh memelihara tadi yang tiga jenis itu. Tapi untuk hukuman perjual belikannya seperti apa? Ini kata Ibn Rushdi. Ulama beda pendapat. Mereka kok bisa beda pendapat? Padahal kan ada hadis yang sohih. Tentang anjing ini. Dari Rasul SAW. Seperti misalkan. Melarang jual beli anjing. Di antaranya hadis yang mutafak alaih juga. Karena Rasulullah SAW. Melarang uang dari hasil jualan anjing. Maharnya bezina. Uang yang didapat dari bezina. Wahulwanil kahin. Dan juga upah dari perdukunan. Nah tapi kita akan lihat nanti penjelasannya di halaman selanjutnya. Ini yang kita baca tadi dari halaman 25. Semoga kita bisa istiqomah. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam. Terima kasih.